PANDUAN KOMUNITAS MYCHAT Katakan tidak pada penipuan Selamat datang di komunitas MyChat Anda dipersilahkan untuk mengekspresikan diri secara bebas di MyChat selama tindak menyinggung orang lain Tujuan kami adalah menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi pengguna MyChat di seluruh dunia untuk terhubung dengan sesama Mengingat hal tersebut, kami menindak tegas segala bentuk pelanggaran layanan MyChat tidak menoleransi segala aktivitas penipuan Ini termasuk penggunaan konten yang menyesatkan Siapapun yang mencoba menggunakan MyChat untuk melakukan kecurangan menyesatkan, atau menipu dan menyebarkan konten palsu atau menyesatkan demi tujuan apapun dapat diblokir Satu, jangan menyamar sebagai orang atau organisasi lain dengan membuat identitas palsu Menyalahgunakan foto atau video pribadi orang lain Membuat orang lain percaya pada hubungan Anda dengan orang atau organisasi lain yang tidak benar Atau memposting konten menyesatkan yang menghasilkan sesuatu ataupun tidak sama sekali Dua, jangan memposting, membagikan, atau menyirim konten yang kemungkinan palsu atau menyesatkan Jika Anda memberikan pendapat, harap jelaskan bahwa itu hanya pendapat Anda Tiga, jangan gunakan keterangan, komentar, metadata, tag, gambar mini, atau endorsement yang menyesatkan Tidak akurat atau palsu oleh orang atau entitas apapun di dalam konten Anda Mengingat hal ini dapat membuat pengguna mempercayai konten yang tidak benar Empat, jangan memposting, membagikan, atau menyirim konten yang menampilkan pemberian uang tunai Skema cepat kaya, skema ponzi, atau peluang pemasaran multi-level yang dilarang di negara Anda Terima kasih telah membuat MyC tetap menyenangkan bagi semua orang Jika Anda melihat konten yang Anda yakini telah melanggar salah satu pendomen komunitas Mohon laporkan agar kami bisa meninjau dan mengambil tindakan yang sesuai Kami memiliki fitur kelaporan dalam aplikasi yang mudah digunakan Nantikan detail lebih lengkap tentang cara menggunakan fitur ini